itu kalau di atas 100 itu biasanya motor diselah anggel susah-susah gampang oke dan bisa kita perhatikan karbu ini apa sih lek? karbu ini anu mas semuanya full sudah ada di video Lik Mono perkuplingnya saja baru pakai Mega Pro nyel nah gak ada bekas lasan sama sekali ini diganti karbu besar tak jamin ambrol kenapa? karena dari penataan pengapian dan kompresi memang Lik Mono peruntukkan untuk karbu vakum jadi kalau kamu mau engine brake ya kalau dikurangi nge-nge-nge-nge kayak loteris-loteris kalau kamu, kalau dote rantimu aman apa ini apa ya? kameramu di kono loh kalau kamu tahu nanti aku? oh? raya? raya gue syuting apa ya? ya? siap aman? aman selamat malam kita ketemu lagi di channel Lik Mono ya kabar ini selalu sehat ya Lik pokoknya selalu sehat oke disini ada pertanyaan yaitu tentang Lik apa yang mungkin? karbu vakum dan kompresi padat itu yang pertama diselah bisa enteng yang kedua bikin motor itu bisa maksimal Lik dan Lik Mono sudah memvideokan juga dari motor ini ya ini sudah ada di video sebelumnya dan perakitan segala macamnya sudah Lik Mono videokan memang betul Lik pada dasarnya kompresi padat itu menguntungkan saat mesin panas oke nah keuntungannya apa Lik? yang pertama ada juga di kolom komentar Lik itu harusnya bahan bakar ABC tergantung ya Mas jawaban Lik Mono tergantung kamu menata pengapiannya pakai diperuntukkan untuk bahan bakar apa dulu itu pengapian bisa diatur kalau hanya tiba-tiba pertama tiba-tiba pertalit nah itu bisa mengakibatkan motormu juga kendu jadi seperti itu ya Lik dan disini bukan diperuntukkan untuk balap sekali lagi Lik Mono nggak pernah main balap yang pertama yang keduanya Lik Mono memang ya sekali-kali tuleng lah Lik ya pernah sekali lah ya nggak sering tapi dari hasil tuleng ya yang semua Lik Mono videokan itu adalah hasil hasil dari Lik Mono wirawiri mainan motor ya terutama untuk tipe GL ini nah itu hasilnya sudah Lik Mono videokan satu persatu mungkin ini agak sedikit konyol ya Lik kenapa? karena di pelajaran ini tuh nggak ada untuk sistem-sistem di video-video Lik Mono itu nggak ada ya ini yang paling mungkin butuh waktu ya butuh waktu untuk kita mempelajarinya kenapa? dikarenakan motor ya motor itu kebanyakan kebanyakan dari motor itu kalau dia itu oversize-nya oversize-nya itu di atas standar misalnya ya 100 ke atas sedangkan pabrikan itu memberi batasan yaitu 100 ya oversize 100 itu dari pabrikannya sendiri nah rata-rata pada umumnya untuk tipe motor sejenis GL ini ya itu kalau di atas 100 itu biasanya motor diselah angel ataupun keras ya intinya dia itu diselah nggak gampang seperti itu ya Lik karena ada apa ya namanya bandil lah bahasanya mungkin seperti itu ya Lik Mono juga nggak terlalu paham dengan bahasa mekanik Lik ya dan sekarang Lik Mono akan mencoba menyalakan ini kemarin kan sudah Lik Mono videokan bahwa ini parkirnya itu terserah mau di hujan-hujanan mau di panas-panasan itulah keenakan dari kompresi yang padat tapi yang perlu diingat adalah sesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan dari apa Lik? intinya pada motor sendiri motor apapun ya Lik kalau Lik Mono pribadi kalau tipe motor empat lagi itu kompresi mau sepadat apapun asalkan asalkan sesuai dengan balan dan pengapian maka karbu sejenis karbu ini akan mengikuti tetapi kalau kita berfokus pada karbu maka yang lain juga akan mengikuti dari tipe karbu ini nah kalau bisa teman-teman perhatikan di video-video Lik Mono penataan kompresi itu nggak tentu kenapa Lik bisa tidak tentu karena Lik Mono sudah bilang bahwa ukuran motor tidak ada ukuran mati kenapa? karena dari motor-motor ini biarpun di spek sama larinya pasti berbeda oke nah disitulah Lik Mono mungkin baru ya mungkin teman-teman itu mendengar hal ini baru juga ya karena masa iya sih diselah pakai kiri mampu masa iya sih pakai karbu cuma sekedar vakum itu enak nah pada faktanya kan ada ya Lik nah inilah yang Lik Mono maksudkan bahwa teori-teori dari Lik Mono itu tidak ada di pelajaran sekolah maaf ya Lik Mono katakan tidak ada pelajaran di sekolah makanya Lik Mono tidak tahu hitungan makanya Lik Mono tidak tahu tentang ukuran-ukuran motor ini persisnya seperti apa bagaimana dan bagaimana karena Lik Mono intinya kalau ingin merubah motor apa yang dirasakan adalah awal dari rasa motor nah itu kemudian dari situ Lik Mono mengkalkulasi itu kebutuhannya apa yang perlu dirombak kalau asal rombak yang pertama kalau asal rombak yang terjadi adalah motormu gampang sekali panas yang pertama yang keduanya mesin ini akan kelelahan karena dia itu ngoyo ngoyo muternya mesin ngoyo muternya mesin itu ngoyo biarpun dia enak tetapi jangka tahan lama itu kurang dia itu berkurang nah itu sudah Lik Mono bahas video itu setahunan yang lalu mungkin itu sudah Lik Mono jelaskan semua dengan gamblang bagaimana kompresi bagaimana itu sudah ada detailnya semuanya dan itu adalah dasaran-dasaran sederhana yang tidak pakai rumus mati nah disitulah Lik Mono memvideokan dan kebetulan dari teman Lik Mono ini setuju ya karena Lik Mono ingin merombak motor ini menggunakan karbu vakum karena biasanya Lik Mono itu mengikuti dari pelanggan itu maunya seperti apa mau pakai no kenapa setruk berapa itu terserah konsumen itu kalau Lik Mono pribadi tetapi tidak diperuntukkan untuk balap oke makanya Lik Mono tidak pernah menyebutkan tentang herik karena Lik Mono tidak punya pengalaman di herik yang punya Lik Mono pengalaman adalah mungkin orang-orang mengatakan turing nah disitu Lik Mono pernah turing lah paling enggak ya biarpun ya enggak 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 begitu luas tetapi disitu Lik Mono bisa memetik dari hasil turing-turing itu karena tujuan Lik Mono turing adalah ngetes dari motor kalau misalnya di rombak bagian A itu yang dapat bagaimana kalau di rombak bagian B yang kekurangannya seperti apa jadi seperti itu ya Lik nah sekarang mungkin di bagian ini cukup saja untuk penjelasan Lik Mono secara gamblangannya seperti itu dan itu bisa dilihat dari video-video Lik Mono oke dan sekarang Lik Mono akan menjelaskan dari keseluruhan motor ini hanya di bagian mesin saja karena ini komponen mesin ini sangat sederhana semua sangat sederhana semua tidak main struk Lik Mono hanya main oversize dan di rasio itu sudah ada di video sebelumnya nanti Lik Mono coba berikan linknya oke dan sekarang kita coba nyalakan dulu dari motor ini karena rata-rata untuk CDI sejenis GL itu kalau biasanya kan sering bandil ya Lik kalau di selah itu sering apa ya Lik loncat ke atas itu Lik ya bahasanya Oppo bahasanya Lik merasa raw memang kalau pakai kaki kiri itu agak Oppo ya Lik susah-susah gampang oke dan bisa kita perhatikan disini sangat-sangat gampang sekali saya tamatikan dulu oke Lik disini sangat gampang sekali di selah padahal oversize 200 nah bagaimana Lik kalau untuk oversize yang ke atas dan ke atas gini ya jadi kita harus menyesuaikan menyesuaikan dari keseluruhan motor seperti yang Lik Mono bahas di video-video sebelumnya kenapa pengapian tidak ada di temati itulah alasan Lik Mono ya karena Lik Mono itu mengatur ini tergantung tergantung kebutuhan loh ya bukan kebutuhan untuk balap bukan untuk butuhan untuk turing bukan deh jadi kita itu mengerjakan motor itu sesuaikan dengan kebutuhan mesin ya kebutuhan mesin nah kebetulan Lik Mono tidak pernah galap jadi tidak pernah menggarap motor balap jadi Lik Mono tidak pernah menutrialkan tentang balap maupun istilahnya mungkin zaman sekarang herik jadi Lik Mono tidak pernah memvideokan itu oke dan sekarang ke sini sebentar Lik minta tolong sekarang Lik Mono akan menjawab pertanyaan yaitu tentang karbu karbu ini apa sih Lik? karbu ini apa mas? karbu ini karbu tidak kandung ini adalah karbu yang dibuang sama teman-teman karbu dibuang sama teman-teman yakin saya ini karbu Satria Full karbunya Satria Full oke dan yang keduanya ini untuk mesin ini ini semuanya full sudah ada di video Lik Mono per koplingnya saja baru pakai Mega Pro Nyal sama host koplingnya pakai Mega Pro Nyal oke dan kemudian langkah selanjutnya teman-teman pasti kan jarang yang percaya mungkin ada yang dirubah di pengapian oke sekarang kita buka saja Lik sekarang kita buka saja minta tolong ke sini Lik ya minta tolong ke sini saya tak geser oke nah di sini kita buka saja langsung ya disini Lik Mono menggunakan pengapian standar adar-adar-adar noken mitasi kemudian pelatuk mitasi CDI mitasi juga Nah sekarang kita buka saja dibuka dulu alamak nah kita intip bareng-bareng karena tadi kan habis nyala habis nyala, sekarang kita buka langsung oke seik ini kita intip bareng-bareng ayo kamera sama lampunya kita intip sini dari sini ini di bagian sini lampunya ini lampunya ini bolongan-bolongan pas lampunya ke lubang sini band sama-sama jelas kita intip saja tidak perlu dibuka karena untuk timing pick up itu kelihatan kita intip ke sini tidak ada bekas lasan sama sekali tidak ada lasan sama sekali pengapiannya standar jelek standar pabrik dan Lekmono mendapat feeling dari mana? dari rasa motor awal ini ya nah itu dikarenakan merombak pakai karbo vakum jadi Lekmono lebih memperbesar pistonnya ya justru mesin ini kelebihannya adalah dia itu waktu panas ya bukan waktu dingin karena apa? di suhu sekitar pun itu berpengaruh pada motor ini sendiri jadi seperti itu ya Lek nah keuntungannya karbo vakum kamu bisa parkir di hujan-hujanan enggak perlu ribet-ribet menutupkan kresek nah oke Lek dan saya ketak kenceng ini oke Lek dan sekarang disini Lekmono akan menjelaskan juga pada umumnya ya Lek ini kalau Lekmono katakan seadanya saja ya Lekmono jujur sejujurnya karbo itu berpengaruh besar pada motor tetapi yang paling penting adalah balancer balancer tidak bisa ditipu nah bagaimana mengukur balancer dari rasa motor dari rasa motor tidak ada ukuran patent itu menurut Lekmono pribadi oke karena perbeda-beda askrub produknya apalagi berbeda itu akan berbeda rasa juga jadi tidak ada titik pengapian yang mati dikarenakan balancer kita belum mencoba menaiki dari motor jadi seperti itu ya Lek dan kemudian yang kedua yang sangat-sangat penting adalah kenapok oke yang pertama pada umumnya leher yang besar itu berpengaruh enak pada motor tetapi jawaban Lekmono sangat-sangat tidak seperti itu Lek faktanya tidak seperti itu oke tergantung kebutuhan si mesin ini mengeluarkan dari hasil ledakan ini seberapa jadi seperti itu ya Lek jadi harus menyesuaikan Lek dan bagaimana dengan cirinya cirinya harus nyoba kenapotnya dulu oke karena motor yang mesinnya panas gampang kasar kemudian dicari di bagian tidak ada itu bisa jadi karena jalur kenapot ini biarpun dia blong tetapi dia tidak sesuai dengan kebutuhan si motor ini kebutuhan si motor ini Lek ya si mesin ini nah ini mesin ini ini berbeda lagi dengan mesin yang lain Lek ya akan berbeda lagi setiap motor itu berbeda-beda oke dan yang kemudian yang kedua Lekmono beritahu lagi bahwa ini misalnya diganti karbu besar tak jamin mesinmu langsung ngambrol kalau untuk tipe motor ini sendiri khusus motor ini yang di depan Lekmono yang Lekmono pegang ini ini diganti karbu besar tak jamin ngambrol kenapa? karena dari penataan pengapian dan kompresi memang Lekmono peruntukkan untuk karbu vakum jadi mbok gas sak karepmu mau engine break dikurangi persen ngengengeng kayak lotris-lotris sak karepmu sak cedotir rantimu aman oke Lekmono menggarak mesin selalu memberi jarak aman oke dan sekarang kita lanjutkan untuk gearnya nah ini pasti teman-teman banyak sekali yang penasaran dengan gearnya juga saya sambut patahin kemaren Lek oke padang lelik tolong lelik kemarin di video kemarin itu gear ini besar nah sekarang kita pilih ukurannya ini ketemu ukuran gear 32 kemudian yang depan itu 14 disini ketemu ukuran 14 kita 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 nah ketemu ukuran 14 14 nah yang belakang 32 saya digeser geser nanti ya lah ketutupan ketutupan ini ini berukuran 32 oke berukuran 32 sekarang Lekmono akan membahas kembali jadi gini Lek Lekmono akan menjelaskan kembali tentang gear kebanyakan dari motor-motor itu mematen dari final gear finalnya gear berapa untuk stroke-nya berapa itu Lekmono tidak bisa memastikan kenapa karena balancer berbeda untuk rasio ada ukuran paten jumlahnya pun bisa dihitung oke kemudian untuk final gear final gear itu tetap dari rasa motor kenapa karena gear tidak hanya melulu dari perhitungan mesin perhitungan dari mana seluruh bodi motor ini berpengaruh pada gear oke seluruh motor seluruh motor berpengaruh pada gear oke nah jadi seperti itu ya kalau untuk stroke sekian terus gearnya berapa lele juga bisa jawab karena lemono tidak mencoba dari motor itu sendiri oke motor ini tetap tenaganya full biarpun dia gear kecil tetapi biarpun gear ukuran ini tetapi kalau ini kompresinya dirubah sedikit saja ataupun dia itu dikasih karbu besar dia itu akan berubah juga dari hitungan gear oke nah sekarang kenapa lemono berani menjamin kalau ini di karbu besar bisa ambrol karena perhitungan dari pengabian dan kompresi oke pengabian dan kompresi jadi seperti itu ya lele apabila ada pertanyaan ya apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya kalau 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 untuk semua keseluruhan penataan motor dan bagaimana caranya itu sudah lengkap semua di video-video lemono cuman ya cuman video-video lemono itu tidak pakai ukuran-ukuran patent kenapa karena lemono mainnya feeling feeling dari rasa motor awalnya seperti apa karena di motor ini sendiri tidak ada ukuran patent itu kalau lemono sendiri oke oke dan kelengkapannya dari mesin ini ya magnet menggunakan GL ya kan kemudian knock and ask imitasi punya nya tiger pelatuk imitasi juga piston operses 200 stroke tiger askruk tiger standar oke askruk tiger standar kemudian dari pair couplingnya itu menggunakan mega pro standar nyel kemudian kampasnya masih jumlah standar kemudian house couplingnya menggunakan dari mega pro sebenarnya kalau ada pro series karena berhubung itu adanya ya harus pakai itulah kemudian rasio menggunakan rasio series oke jadi seperti itu keseluruhan dari motor ini oke nah apabila ingin menata seperti ini itu diberi potongan yang lebih banyak ataupun diberi jarak aman dari kompresinya ya karena kalau sama plug seperti ini kalau kamu pakai menggunakan karbu besar tak jamin motor kamu ambrol gak pakai lama sudah biok ya ajur oke dan apalagi ini ledika kalau mau dibahas di bagian apa ya reneging spesial motor ini sederhana banget sih motor yang menggunakan standar kemudian apa reneging spesial motor ini stroke ya enggak apa gear ya cilik apa ya apa ini reneging dibahas motor umum ya gitu aja motor ini mau dipakai ngarit juga boleh mau engine brake juga boleh mau bisa bebas bebas intinya satu kalau dibuat balapan kayaknya lemono kurang berpengalaman di bidang balap oke ya segitu aja terima kasih salam gubratoli dari lemono